Intro Halo guys, kembali dari Moti di sini Selamat datang di channel Moti Agedro Dan hari ini kita akan bahas tentang Zenyx lagi Nah, jadi hari ini kita akan Pertama kalinya kita pasangin jok BMW 5 Series ke Zenyx Tipe B Modelista guys Nah, jadi kalau kalian ingin tahu tentang seputar update Zenyx dari saya Atau tip modifikasinya atau merawatnya Kalian bisa simak video ini dari awal hingga akhir guys Terima kasih telah menonton! 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 kalau kompleks ini ya voltasenya juga 3-3-3 ada yang voltasenya ee.. 9V dan 12V kayak misal di bagian ee.. low pinnya kok nggak salah 6V dan 12V nah jadi kalau misalkan kalian pengen modifikasi low pin ini itu lumayan harus udah kebengkelan buat pengalaman untuk konversi voltasenya guys jadi yang misal 6V jadi 12V atau mungkin untuk sutik kabelnya itu yang udah lebih pengalaman nah jadi kalau misal untuk scenic ini itu ketika kalian pakai ban standar kebanyakan mengeluhkan scenic ini tuh ee.. bannya guys jadi bannya itu dia ketika ngelewatin jalan beton sambungan beton itu lumayan anjurkan-anjurkan gitu nah solusinya apa? ya kalau memang penggerak roda depan ya dia lebih stiff ya tapi kalian bisa ngakalin pakai ee.. ban yang lebih tebal nah kalau originalnya kan dia yang 17V ini kalau nggak salah speknya 215-60 R17 nah kalian bisa gedein jadi 225-60 nah biasa kalau udah 225-60 itu adalah spek SUV kayak misal piston Alenca atau kalian bisa pakai Michelin Pilot Spot atau juga kalian bisa pakai ada namanya BF yang BF Goodrich yang seri Venom itu baru keluar kemarin ditawarin toko ban karena saya lumayan suka ya dengan ee.. update kaki-kaki lalu nyobain tipe ban baru itu saya lumayan demen ee.. jadi kalian bisa pakai BF Goodrich yang seri Venom itu juga ee.. dia berapa ply gitu? 2 atau 3 ply jadi sidewall itu lebih tebal nah ini adalah Zenik pertama kalinya yang pakai BMW seri 5 guys nah kenapa ganti ke seri 5 karena kalau misal kalau kalian lihat konstruksi jok daripada Zenik ya guys itu sebenernya cukup unik kita tunjukin ke belakang bentar nah kan bisa lihat daripada belakang jok ini guys itu Zenik itu Zenik ini di bagian punggung belakangnya dia cuma ada 2 kawat doang yang melintang dari atas ke bawah cuma 2 doang ya disininya ada ee.. support kawatnya nah jadi kalau misal kalian pengen upgrade jok depan sebenernya ya mungkin harusnya lebih 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 apa ya lebih safety lah ya apalagi kalian pakai kayak jok BMW seperti itu cuma memang jok BMW namanya jok copotan ya guys itu kita nggak pernah tahu ee.. umurnya itu seberapa karena namanya barang electrical kan kita ada masa umurnya lah guys dan biasa umurnya itu ee.. mungkin 20 tahun atau 25 tahun dan itu sudah terpakai kayak BMW ini dipakai F10 mungkin udah 10 tahun jadi ya kita nggak pernah tahu ini ee.. umur electrical sampai berapa panjang lagi nah cuma kalau memang ee.. kenyamanan soal kenyamanan ya jok BMW ini dia lebih canggih lebih nyaman busanya lebih tebel lebih empuk lebih meluk dan lebih support ke punggung kita jadi kalau kita nyetir lebih ke long trip itu lebih nyaman dibanding jok originalnya nah lalu di bagian joknya ini guys ini diganti dengan jok BMW seri 5 dia fiturnya ada 5 guys maju mundur terus ini ada recliningnya juga lalu juga kemiringan dudukannya juga bisa diatur ya guys seperti itu nah jadi ee.. untuk BMW seri 5 kalau misalkan bawa Innova Scenic yang aslinya guys itu pegas dari kalau misalkan mundur ke belakang mentok dia itu nggak bisa naik guys atau mungkin pertama-tama bisa naik tapi lama-lama nggak bisa naik nah itu buat kalian yang agak terganggu dengan hal-hal seperti itu atau juga kalian pengen joknya itu lebih supportive atau kalau misal kalian bawa mobil Scenic ini cewek ya kadang cewek kan ee.. kalau misal sampai kalian beli Scenic tipe Q pun itu jok depannya belum elektrik jadi agak berat untuk naik turunin jok atau slidingnya nah kalau kalian ee.. cewek seorang wanita lalu kalian pengen modifikasi yang kalian pengen lebih nyaman lebih enteng ngegeser-geser joknya kalian bisa pasang jok elektrik seperti ini nah jadi jok elektrik ee.. ini udah dibalut dengan bahan microfiber Napa disininya bahan ee.. apa.. napa hitam dan ada perforasinya ini double stitch warna hitam lalu disini double stitchingnya juga warna hitam dan ini udah kita ganti kulit jadi lebih tebel busanya dan di bagian dot rimnya juga yang tadinya gak ada jahitan udah kita retem ulang dan ada jahitannya warna hitam jadi lebih kelihatan mewah untuk karpet ini bukan bikinan dari kita ya guys jadi kita jangan sampai nanti foto keluar ee.. karpetnya kok nyala warnanya ini bukan bikinan dari kita ini warnanya waktu kesini udah dipasangin karpet sendiri nah lalu di Innova Scenic ini untuk bagian kedua roll kedua sebenernya kalo Innova bikin jok di baris kedua itu ee.. di Innova Ribbon itu baris kedua ini udah mulai nyaman guys karena kenapa? kalo kalian lihat dari ujung sini kesini ini itu Innova Ribbon bakat sampai ke Innova Scenic itu udah lebih panjang dibanding Innova Innova sebelumnya lumayan jauh dan karena dia lebih panjang dan lebih menukai seperti ini dan panjangnya tuh pas di ini kita ya guys ini kayak gini nah jadi karena biasanya kalo kita ngomongin panjang itu ee.. jok itu semakin panjang itu semakin nyaman guys ketika kita pake nah ini biasanya kalo kalian pake yang ukuran segini nih dia ukurannya sekitar 40 cm jarak dari sini kesini nah itu udah cukup nyaman yang lama-lama dulu kan bisa 30an itu sedikit banyak kurang nyaman dan kemiringannya kurang pas nah desain ini udah di Innova Ribbon udah mulai nyaman jadi kalo kalian duduk disini tuh gak bakalan capek ya guys apalagi ininya juga lumayan tinggi kalian bisa selanjaran seperti ini ee.. dan juga di Innova Scenic sih kita pasangin back table Tesla guys jadi back table Tesla ini e.. dia.. secara plastika tebal banget jadi kelebihan adalah e.. dia punya warna silver tuh yang mirip dengan original ini guys warna silvernya lalu mekanisme pembukanya juga bukan yang cuma sliding ini doang tapi dia seperti pesawat gitu ya guys jadi seperti ini guys mekanisme pembukanya nah lalu meja nya juga gede banget meja nya juga besar dan ini bisa taruh kabel itu disini dan ini ada support untuk wireless charging dan juga ini kantongnya ini guys ini tebal banget seperti mobil Eropa dan soft opening gitu loh jadi kayak dibukanya tuh ada karen nya jadi dibukanya tuh lumayan keliatan mahal gitu nah habis ini kebetulan saya mau pinjem HP Artmin dulu buat nge-charge wireless charging nya nge-charge wireless charging nya lalu di row kedua modelnya juga sama kulitnya di sini hitam dan di sini perforasi double stitching warna hitam dan desain ini guys itu aslinya kan londoy guys ini udah kita bikin foam sehingga kalau armrest nya ini dia gak jatuh jadi lebih keliatan mewah ya jadi kalau misalkan kalian punya inovasi yang tipe G kalian mau upgrade ke seperti ini guys ke armrest seperti ini jangan khawatir kalau misalkan kalian upgrade terus jadi londoy enggak jadi kalau begitu kalian upgrade itu akan kita bikin foam seperti video ini ya guys nah kayak gini jadi dia bakalan berhenti di sini tapi memang kalau inovari bone kan dia ada stopper nya kalau Zenic ini dia stopper nya ya permukaan bawahnya guys seperti itu nah jadi untuk Zenic ini seperti ini dan kita akan test wireless charging nya guys nah jadi dia udah support wireless charging dan ini tuh kayak ada tonjolannya sedikit jadi kalau misal kalian mau ngecharge handphone kalian tuh tau mau letakkan handphone nya dimana jadi kayak gini ya guys nah seperti ini nah dia akan support untuk wireless charging seperti itu dan ketika mekanisme pembukaan nya ini guys ini lumayan premium banget dan kelebihan nya meja makan ini itu kalian bisa pindah-pindahin ke mobil-mobil baru kalian kalau kalian pakai Zenic ini kalau kalian dijual itu kalian bisa pindahin ke mobil baru nah jadi total berapa biayanya untuk modifikasi Zenic seperti ini itu estimasi sekitar 25an ya guys karena 50% nya sih ini guys meja makan ini untuk 50% komposisi biaya modifikasi ini nah jadi seperti itu guys kalau misal kalian pengen modifikasi seperti ini kan bisa hubungi ke Ejok Semarang atau Ejok Gani Satpong sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax